Sederalon ratusan warga Desa Lopu'u Kecamatan Senudun Aceh Utara pada Rabu 31 Juli menjangkul badan jalan yang menghubungkan dengan Desa Matang Puntung Kecamatan Setempat selama 2 jam lebih. Paksa itu dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap muspika karena belum menyelesaikan soal tapal batas kedua desa tersebut. Warga membawa peralatan seperti cangkul, sekop, martil, dan senjata tajam. Tak lama kemudian warga langsung mencangkul di lokasi yang dijadikan warga Lopu'u sebagai lokasi tapal batas baru. Aksi mencangkul jalan ini berlangsung sekitar 2 jam lebih. Warga meminta bantuan operator Beko untuk mengangkut batu gajah yang sebelumnya ditempatkan di lokasi tapal batas.